Halo teman-teman, balik lagi di SKY, jadi ini kita udah ada di pantai lagi, kita mau tes jarak, tapi kali ini kita mau coba ini ya, antena Yagi udah, kalau sebelumnya kan kita sempat terbang, pakai, apa namanya, nggak pakai apa-apa, tanpa bantuan apa-apa, murni sinyal dari remote, itu dia dapet 3.600 meter, terus pakai signal booster dapet 4.800an ya, nah sekarang kita mau coba pakai Yagi udah dapet berapa, nah ini karena udah parameternya udah bagus semua, sudah LTH, prisas landing on, ini, lokasinya sudah sesuai, sudah sesuai sih harusnya, saya nyalain WiFi dulu, sudah, ya sudah sesuai, parameter bagus, kita langsung arming, dan take off, ini untuk rutenya sama ya, kita ke arah sana, kita ke arah yang biasa saya, apa namanya, tes jarak, ini jam 7 pagi, udah cerah banget, kita bakalan terbang ke, saya terbang di 120 meter, nah sudah, kita maju, oh sebentar, ternyata saya lupa kemarin itu, saya aktifin, ini ya, maksimum speed, karena kemarin nyoba, apa namanya, mapping, ini kita udah maksimum speed, langitnya cerah, berawan sedikit sih, dan cenderung panas ya, walaupun berawan gini juga, tadi FVV-nya udah kuning nih ya, jaraknya masih 500an meter ini, ini kita sekarang sih pengen coba di pantai, nanti kita coba di perkotaan juga ya, jadi kalau untuk Yagi Uda ini, ini, harganya sih kurang lebih sama ya, sama Signal Booster, cuma ini saya beli, di marketplace, bukan di Vimeo official store, tapi ya, dan belinya juga nggak spesifik buat Vimee, buat Vimee S8 Mini, tapi ini lebih kayak buat ke DJI, kalau nggak salah, DJI, apa ya, Mini 2 kalau nggak salah, tapi cocok sih untuk antenanya, jadi seperti ini ya, di kiri biru kehijauan, turkoal gitu, sebelah kanannya hijau, kalau di sebelah kanan ini, kebanyakan sih masih kayak padang, bukan padang, kayak rumputan mayoritas, pohon-pohonnya nggak terlalu banyak, kita belokin lagi, udah 1800 ini ya, FPV-nya kuning, GPS-nya masih oke, dapat 17, baterai 83%, masih bagus, kemarin sih sampai kebangunan yang depan itu ya, Hotel Aston, yang terbengkala itu, dapat sekitar 3000-an, tanpa bantuan signal booster, tanpa bantuan Yagi Uda, antena Yagi Uda, nah sekarang kita bakalan coba nih, lebih bagus mana, antena Yagi Uda, atau signal booster gitu, karena kan, kalau dari signal booster sendiri, sudah terbukti ya, dia mampu extend jarak dari remote, karena tanpa remote itu cuma 3,6 kilo, sementara pakai signal booster itu bisa sampai 4800, dan itu pun baliknya, aduh saya lupa belum di record, dan itu pun baliknya, bukan karena, oh udah hilang, 2600 aja ternyata, 2600 aja, dan itu pun baliknya, bukan karena sinyalnya hilang ya, pakai signal booster itu, tapi lebih ke, lebih ke, ini, baterainya yang nggak cukup, oke ini sinyalnya nggak dapet, tadi sekitar 2600 ya, saya nggak ngeselnya, lagi ngeceh, sinyalnya hilang nih, di remote-nya kedip-kedip, nah ini udah, remote-nya udah connect lagi, jadi kalau teman-teman melihat remote teman-teman itu, lampunya kedap-kedip, itu berarti, nggak connect ya, antara, remote sama, sama drone, tapi kalau misalnya dia lampunya, nyala terus, itu berarti connect, nah ternyata bahkan, signal, eh apa, Yagi Uda ini, lebih pendek, daripada nggak pakai apa-apa ya, cuma 2400an tadi, kalau nggak salah, Yagi Uda 2400an, tanpa bantuan apa-apa, dapat 3600, entah lah, saya juga nggak ngerti sih, gimana sebenarnya mekanisme, si Yagi Uda ini ya, karena kan kalau, signal booster kan, dia emang memancarkan sinyal, memancarkan sinyal, memusatkan sinyal maksudnya, memusatkan sinyal, nah kalau, si Yagi Uda ini, kurang tahu deh gimana, karena kan emang dia cuma, hanya sedikit bagian aja, yang nggak cover sama antenanya, sementara kalau signal booster itu kan, hampir seluruh, iya seluruh ya, seluruh antena itu, ter-cover, jadi terpantulkan ya, nah disini ada yang lagi, syuting film kayaknya ya, bikin film bimbing gitu, kita lihat nih, di tempat saya lagi, berdiri nih ya, eh berdiri, tempat saya nungguin drone ini, ini, 1500an, jaraknya 1500an, nah ini karena baterainya masih banyak, nanti kita mau coba nih, salah satu fitur mahal, yang ada di drone ini, yang nggak semua drone itu punya ya, yaitu, precise landing, teman-teman juga mungkin udah tahu ya, cuma saya disini mau ngekasih, kita mau coba beberapa kali, take off landing, terus kita pengen lihat nih, seberapa, berapa persen dia precise-nya, mungkin kita bakalan coba sampai 10 kali, sampai 10 kali, sejauh mainnya dia akan pre-size, nono kotor, 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 nggak, di mana, oh, wah, wah, enggak, asup tuh ya ayo baling-baling baling-baling asup tuh oke untuk suara nah untuk ngelih Oh video sama ayo tem ephandron mana ephandron mas Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.